Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama saya Dosen Radio BG Apa kabar semua Semoga selalu dalam keadaan Sehat wa afiat ya Kali ini kita akan Belajar kembali mengenai Teknik Radiografi Uretrocistografi Atau cisto-uretrografi Bagaimana Prosedur pemiksaan Uretrocistografi Teknik-tekniknya Lalu bagaimana gambar radiografi Yang baik nanti kita akan Belajari bersama Definisi terlebih dahulu Uretrocistogram Atau uretrocistografi Atau cisto-uretrografi Itu sama saja Yaitu pemiksaan radiologi Yang menggunakan Mediokontras Bertujuan untuk Memvisualisasikan Gambaran dari Anatomi Patologi Dari uretra Dan blender Atau fisika urinaria Pemiksaan ini Dilakukan oleh Radiologis Atau dokter Spesialis radiologi Radiografer Dan Rawat radiologi Prosedurnya Menggunakan Pesawat Sinar X Dan Fluorescopy Jika tidak ada Pesawat Fluorescopy Juga dapat Hanya menggunakan Pesawat Sinar X Tetapi Nilai plusnya Ketika menggunakan Fluorescopy Kita akan melihat Image Secara real time Lalu Menggunakan Mediokontras Mediokontras ini Menyangatkan Gambaran dari Anatomi Lalu memudahkan Radiologis Dalam Menilai Dalam Mendiagnosa Benefit dari Uretrogram Benefitnya Untuk Mengkoreksi Diagnosis Atau Terkait Treatment Yang harus dilakukan Lalu Untuk Mengecek Permasahan Lainnya Misalnya Susah Untuk Berkemi Lalu Bertujuan Untuk Memfollow up Apa Pemeriksaan Selanjutnya Yang harus dilakukan Yang kedua Ini tujuan Dari VCUG Atau Voiding Voiding Cisto Uretrography Pemeriksaan VCUG Itu sama Dengan Cisto Uretrography Yang berjakan Adalah Diexpos Ketika Pasien Sedang Berkemi Sedang Berkemi Lalu Kita Expos Voiding Radiograph Ini Nanti Dilakukan Setelah Pemeriksaan Uretro Cisto Itu Lengkap Semuanya Dari Proyeksi HP Oblik Baru Nanti Voiding VCU Voiding Cisto Uretrography Ini Gambaran Struktur Dari Sistem Maaf Gambaran Sistem Urinari Dari Ginjal Ureter Blader Dan Uretera Nanti Kita Fokus Belajari Teknik Pemeriksaan Uretro Cistografi Melihat Anatomi Pada Uretra Dan Bladernya Indikasinya Nanti Ada Trauma Ada BPH Pembina Prostatik Hiperplasia Struktur Uretra Fisikorektar Fistul Dan Tistitis Baik Untuk Kontraindikasinya Yang pertama Adalah Jika pasien Dalam keadaan Hamil Lalu Yang kedua Adalah Pasien Alergi Terhadap Media Kontras Harus Dipastikan Bahwa Pasien Itu Harus Clear Tidak Dalam keadaan Hamil Dan Tidak Alergi Terhadap Media Kontras Komplikasi Dan Resiko Yang Bisa Terjadi Yang pertama Susah Dalam Berkemi Yang kedua Demam Pasien Mengalami Demam Yang ketiga Ketergatal Yang ketiga Susah Dalam Menelan Atau Sesak Pasien Susah Dalam Bernafas Ini beberapa Komplikasi Dan Resiko Yang Mungkin Saja Terjadi Lalu Apa Alternatif Alternatif Pemeriksaan Lain Yang Bisa Dilakukan Misalnya USG CT Scan Dan MRI Ini Merupakan Contoh Dari Inform Consent Ini Inform Consent Judulnya Masih Cistos Kopi Dan Retrograde Tapi Isinya Hampir Sama Atau Bahkan Sama Biasanya Inform Consent Formnya Sama Tergantung Dari Inform Consent Di Rumah Sakit A Rumah Sakit B Itu Bisanya Berbeda Tapi Isinya Secara Keseluruhan Sama Yang Dimuat Ini Yang Saya Ambil Contoh Adalah Contohnya Inform Consent Pada Penelitian Cistoskobi Dan RPG Di Inform Consent Itu Kita Menjelaskan Penelitian Apa Yang Akan Dilakukan Lalu Berapa Lama Lalu Obot-obotan Yang Dipakai Misalnya Apa Selanjutnya Resiko Yang Bisa Terjadi Itu Harus Dipastikan Lalu Kita Pastikan Pasien Tersebut Apakah Mengalami Alergi Atau Tidak Lalu Pasien Tersebut Sudah Pernah Dilakukan Operasi Atau Tidak Itu Harus Kita Dapatkan Kita Harus Jelaskan Ke Pasien Dan Dapatkan Jawaban Dari Pasien Informe Consum Informe Consum Juga Pertujuan Bahwa Pasien Tersebut Setuju Untuk Dilakukannya Tindakan Medis Dalam Hal ini Adalah Pemirsaan Uretro Tisografi Jika Pasien Memang Tidak Dapat Melakukan Tanda Tangan Atau Pertujuan Sendiri Maka Informe Consum Ini Diberikan Atau Di Mandatkan Kepada Keluarga Pasien Yang Mendampingi Mendampingi Pasien Tersebut Misalnya Bapak Ibunya Atau Suami Istrinya Dapat Dilakukan Persetujuan Untuk Pemirsaan Uretro Cistografi Persiapan Pasien Yaitu Menggunakan Baju Ganti Yang sudah Disediakan Di rumah sakit Ya Tentu Tentu Saja Harus Melepas Baju Yang Dipakai Ya Karena Ditakutkannya Ada Logam Disitu Lalu Sedasi Drogon sedasi Pada Pasien Jika Dibutuhkan Selanjutnya Mengosongkan VU Atau Urinary Bladder Sebetulnya Untuk Persiapan Pasien Itu Tidak Ada Persiapan Khusus Tidak Sama Seperti Pemirsaan RPG APG Selanjutnya Pasien Usahakan Datang Lebih awal Sebelum Jam Perjanjian Gunanya Apa Gunanya Agar Untuk Persiapan Pada Pasien Lebih optimal Misalnya Pasien Disuruh Untuk Ganti Baju Dulu Atau Pasien Tersebut Disuruh Untuk Berkemih Dulu Lalu Ini Tentu saja Pasien Tersebut Harus Membawa Kartu Atau Identitas Lalu Membawa Obot Dapatan Yang Diperlukan Selanjutnya Ini Melepas Benda-benda Metal Yang dapat Mengganggu Gambaran Adrograph Mengganti Baju Pasien Mengganti Baju Pasien Yang Sedang Dipakai Dengan Baju Pasien Yang Disediakan Di rumah Sakit Di ruang Radiologi Perawatannya Apa saja Yang jelas Pesawat Sinar X Lebih Baik Dengan Menggunakan First Copy Media Kontras Media Kontras Yang berupa Iodine Maksimal 300 Milli Untuk Semua Proyeksi Jenisnya Ionic Emergency Buat Tempatan Yang Disediakan Dipenidramin Dan Epineprin Lalu Cray Ada Disinfektan Ada Gel Kateter Kita Gunakan Folic Kateter Untuk Male Ukuran 18 Female 16 Gauss Kita Sediakan Lalu Ini Kaset Kaset Ukuran 24 Kali 30 Atau Bisa Juga Menggunakan Kaset 35 Kali 43 Selanjutnya Ada Cairan Antiseptik Cairan Aseptik Maaf Lalu Obat Dapatan Sedasi Jika Diperlukan Oke Tadi Gauss Itu Adalah Kain Kasa Nah Ini Kita Lihat Bersama Ruang Pemiksa Ini Memangkan Pesawat Sinar X Yang Dilengkapi Dengan Florskopi Nanti Kita Menggunakan Modalitas Ini Pesawat Sinar X Dilengkapi Dengan Florskopi Nilai Pesnya Kita Dapat Melihat Radiogab Secara Real Time Melihat Anatomi Dari Pasien Secara Real Time Selanjutnya Kita Lakukan Fotopolis Terlebih dahulu Fotopolis Ini Perjuan Untuk Memeriksa Persiapan Pasien Sudah Dilakukan Dengan Benar Atau Belum Misalnya Mengecek Pasien Masih Menggunakan Celana Yang Terdapat Logam Atau Pasien Sudah Berkemi Atau Belum Dan Sebagainya Selanjutnya Untuk Mengecek Posisi Posisi Pasien Sudah Betul Atau Belum Pasien Mengalami Rotasi Atau Tidak Selanjutnya Untuk Mengetahui Faktor Exposi Yang Kita Atur Sudah Tepat Atau Belum Ini Contoh Dari Radiograf Female Pelvis Untuk Fotopolis Ini Adalah Male Pelvis Untuk Female Pelvis Terlebih dahulu Kualitas Citra Sudah Baik Ya Tensitas Kontras Sudah Baik Detail Detail Ini Ada Serat Serat Tulang Atau Trabe Kulanya Sudah Tampak Soft Tisunya Masih Tampak Juga Untuk Ketajaman Sudah Sudah Baik Ya Karena Batas Tepi Tulang Ini Terlihat Dan Tidak Mengalami Blur Untuk Mel Pelvis Radiograf Tersebut Sudah Cukup Baik Densitas Dan Kontras Selanjutnya Untuk Detail Detail Juga Baik Ini Cerat Tulang Sudah Terlihat Soft Bicu Terlihat Untuk Ketajaman Sudah Baik Karena Batas Tepi Tulang Tegas Dan Tidak Mengalami Blur Ini Ada Marker Di Sini Untuk Anatomi Yang Terlihat Ini Ada Foramin Opturator Kanan Kiri Simbis Pubis Ada Isium Ada Ilium Ada Hip Join Ada Femur Proximal Ada Sacrum Ada Coxygis Ini Sama Disini Selanjutnya Ketika Dilakukannya Prosedur Nanti Pertama Kali Harus Instruksikan Pasien Tersebut Untuk Mengganti Baju Pasien Dengan Baju Yang sudah Disiliakan Di Ruang Pemeriksaan Lepas Benda-benda Logam Yang Terdapat Pada Pasien Kita Harus Instruksikan Kepada Pasien Lalu Untuk Prosedur Selanjutnya Kita Jelaskan Kepada Pasien Mengenai Pemeriksaan Yang akan Dilakukan Berapa Lama Kita Harus Instruksikan Pasien Untuk Tetap Relax Selanjutnya Kita Instruksikan Pasien Untuk Tidur Terlentang Di Atas Meja Pemeriksaan Selanjutnya Kita Dibantu Oleh Perawat Untuk Melakukan Tindakan Selanjutnya Terkait Pemasangan Kater Pertama Perawat Akan Membisikan Genital area Dulu Dengan Antisaptic Dan Menutupinya Dengan Sterilisid Kater Akan Dimasukkan Kedalam Uretra Dengan Dilapisi Oleh Gel Agar Lebih Mudah Dan Pasien Tidak Merasakan Sakit Meskipun Tetap Merasakan Sakit Tidak Mengurangi Rasa Sakit Atau Rasa Nyarinya Dan Rasa Tidak Nyamannya Kita Menggunakan Gel Selanjutnya Ketika Ketika Kater Dimasukkan Untuk Mengunci Nanti Kita Injeksi Udara Lebih Dahulu Untuk Mengunci Ketika Katernya Tidak Lepas Selanjutnya Dengan Bantuan Floroscopy Kita Mengecek Kater yang Kita Pasang Sudah Tepat Atau Belum Sampai Kita Masukkan Sampai Ke Blader Kita Monitor Dengan Bantuan Floroscopy Jika Sudah Tepat Baru Kita Injeksikan Media Contrast Sebelumnya Sudah Disiapkan Terlebih dahulu Oleh Perawat Media Contrast Yang Akan Kita Gunakan Pada Pemirsaan Ultrat Rotcisto Lalu Buat Lepatan Dan Alat Lainnya Kita Sudah Persiapkan Terlebih dahulu Selan 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 Kita Injeksikan Media Contrast Pelan-pelan Melalui Katheter Sampai Blader Itu Penuh Selan Sebelum Katheter Itu Dilepas Kita Melakukan Exposi Untuk Proyeksi AP Maupun Oblik Baru Setelah Itu Kita Lepas Katheter Ya Jika ada Voiding Nanti kita Foto VCUG Jika tidak Ada Kita Instruksikan Pasien Untuk Mengosongkan Blast Lalu Setelah Itu Foto Postvoid Ya Ini Ketika Voiding Ketika Melakukan Foto VCUG Ini Dibantu Dengan Florescopy Ya Tunggu saja Pasien Dalam Posisi Supine Tapi Upgrade Position Untuk Memudahkan Dalam Bergemih Ini Ilustrasi Dari Pemiksaan Uret Resisto Menggunakan Pasal VCUG Dan Florescopy Ini Contohnya Adalah Pada Pasien Anak-anak Ini Dilapisi Stiker Agar Pasien Anak-anak Atau Pediatik Tidak Merasakan Takut Misalnya Masuk Ke dalam Ruang Ruangan Terlebih Masuk Ke dalam Rumah sakit Itu Pasien Sudah Merasa Takut Terlebih Dahulu Ini Untuk Mengurangi Rasa Takut Rasa Cemas Maka Dilapisi Dengan Stiker Stiker Ini Mediacontas Ini Membantu Dalam Pembezaan Uretro Testografi Yang akan Dienyeksikan Ke dalam Tubuh Pasien Ketika Melepas Keteter Itu Dilakukan Dengan Pelan-pelan Sebelum Dilepas Itu Kita Lepas Dulu Kita Buang Dulu Udara Yang Sudah Kita Injeksikan Tadi Lalu Baru Itu Setelah Itu Baru Kita Cabut Keteter Tapi Dengan Pelan-pelan Agar Pasien Tidak Mengalami Trauma Untuk Prosedurnya Pada Pasien Female Itu Bisa Yang Digunakan Prodicat AP Atau Slight Oblique Position Untuk Male Pemeriksaan Adalah Oblique Dengan 30 derajat RPO Right Posterior Oblique Position Lalu Kita Gunakan Pesawat Sinar X Yang Dilengkapi Dengan Digital Furoscopy Atau Digunakannya Juga Hanya Menggunakan Pesawat Konvensional Ini Dilakukan Foto Pesawat Setelah Voiding Untuk Tekniknya FFD Yang kita Atur Adalah 102 cm FD Fokus Film Distance Atau SID Short Image Distance IR Atau Image Receptor Atau KC Yang kita Gunakan 24 X 30 Kita Perlukan Juga Grid Untuk Faktor Exposinya Ini KV 70-75 Untuk Analog Digital 75-80 Untuk MAS Ini Variasi Dari 16-25 MAS Dan KV Ini Ini Menyesuaikan Kondisi Tepu Pasien Dan Kondisi Pesawat Masing-masing Ada Yang Dengan Menggunakan 60 KV 16 MAS Juga Sudah Baik Ada Juga Yang Perlu KV Yang Tinggi Juga Ada Silding Ini Silding Digunakan Untuk Menutupi Organ Sensitive Tetapi Diluar Dari Region Of Interest Memang Area Genital Sensitive Terhadap Radiasi Tetapi Yang Kita Lakukan Silding Di Luar Region Of Interest Tersebut Posisi Pasien Ini Recumbent Atau Direct Untuk Posisi Part Position Itu Pada Mel RPO Posisikan Pasien Oblik Di 20 Derajat Dengan Posisi RPO Super Impos Atau Super Posisi Uretra Soft Soft Tissue Dengan Paha Usahakan Maksudnya Usahakan Antara Paha Ini Tidak Saling Super Posisi Prasadur Pada Female Itu Nanti Kita Posisikan Pasien Tersebut Dalam Posisi Supine Atau Erec True AP Kita Atur MSP Tepat Di Pertengahan Meja Atau Film Lalu CR Atau Central Ray Ini Tegak Lurus Terhadap IR Atau Image Receptor CP Atau Central Point Pada Simbis Pubis Kolimasinya Anatomy Of Interest Dalam hal ini Adalah Urinary Sistem Urinary Pada Blader Dan Uretra Respirasi Pada Ekspirasi Lalu Kita Expose Catatan Ini Floroscopy Itu Prosedur Yang Tepat Untuk Pemeriksaan Uretra Histography Mengapa? Karena Dapat Melihat Image Cara Real Time Kurang Lebih Contohnya Seperti Ini Nanti Monitor Lalu Catatan Harus Kita Lepas Secara Pelahan Sebelum Pemeriksaan VCUK Itu Dilakukan Jadi Sebelum Berkemih Catatan Harus Kita Lepas Agar Lebih Mudah Dalam Berkemih Selanjutnya Nanti Setelah Voiding Itu Masih Ada Foto Lagi Yaitu Foto Post Void Namanya Post Voiding Dengan Proyeksi AP Evaluasi Kriteria Untuk Evaluasi Kriteria Pada Pemeriksaan Uretra Histography Itu Anatomy Of interest Itu harus Tercover Jadi Kolimas Kita Atur Agar Urinary Bedo Dan Uretra Tervisualisasikan Untuk Posisi RPO Mel Uretra Ini Uretra Ini Tidak Mengalami Superposisi Dengan Bagian Paha Dan Bagian Softisup Paha Tersebut Kita Usahakan Di bawah Dari Paha Pasien Atau Femur Pasien Untuk AP AP Female Uretra Media Contrast Ini Mengisi Pembelian Uretra Dan Blader Dan Terletak Di bawah Simpsis Pubis Uretra Tidak Saling Superposisi Ini Kolimas Ini Kita Harus Atur Tidak Terpotong Anatomy Of Interest Exposure Juga Harus Tepat Tidak Boleh Overexpose Atau Underexpose Ini Contoh Radiograph Ada AP Female Dan RPO Male Tampak Dari Ini Yang AP Terlebih dahulu AP Female Ada Uretra Dan Bladernya Untuk Blader Ini Gambarannya Smooth Dan Agak Irreguler Bentuknya Terisi Full Media Contrast Kualitas Citranya Sudah cukup Baik Densitas Kontrast Titel Dan Ketajam Sudah cukup Baik Untuk RPO Pada Pasien Male Ini Sudah Baik Oblik Kanan Oblik Kanan Menampakkan Media Kontras Mengisi Uretra Sampai Ke Blader Dan Sedikit Uretra Sini Uretra Kirinya Terlihat Tipis Tampak Posterior Uretra Anterior Uretra Uretra Lalu Ini Adalah Fisica Urinary Atau Bladernya Dan Soft Tisunya Masih Tampak Sini Ini Masih Tampak Anatomy Lain Yang Terlihat Ini Ada Forum Obturator Ada Hip Join Forum Obturator Forum Obturator Hip Join Simis Pubis Disini Nah Ini Uretra Terletak Di bawah Simis Pubis Tadi Ini Juga Sedikit Superposisi Dengan Femur Seharusnya Terletak Di bawah Oke Nanti Kita Lihat Lebih Jelas Untuk Lebih Detailnya Bagaimana Proyeksi RPO Yang Lebih Baik Nanti Di Materi Anatomy Radiology Uretro Cistography Kita Lihat Bersama Sama Ini Untuk Anatomy Pada Uretro Cistography Yang Tambak A Ini Adalah Tistal Ureter Tampak Jelas Meskipun Tipis Disini Lalu B Ini Adalah Urinary Blader C C Adalah Trigon Trigon Disini D Adalah Prostat Glen E Adalah Uretra Ini Posterior Uretra Yang Depan Sini Adalah Anterior Uretra Kalian Kalian Juga Bisa Membaca Parameter Pemeriksaan Cistaur Uretro Grafi Pada Pediatrik Jadi Pasien Pediatrik Pun Sudah Dilakukan Pemeriksaan Cistaur Uretro Grafi Prosedurnya Apa Saja Parameternya Apa Saja Nanti Kalian Bisa Baca Bisa Dulu Juga Di American College Of Radiology Terima Kasih Sudah Belanja Bersama Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh